Kisah Hanum KKN di Klaten, kesurupan berulang kali oleh penunggu rumah Ditulis oleh jurnalis Dimas Andika Fikri Dan cerita ini dikutip dari www.occasion.com Beginilah ceritanya, check it out Sebagai mahasiswi tingkat akhir, Hanum Ini bukan nama asli, ini nama samara Hanum dan teman-temannya diwajibkan mengikuti program kuliah kerja nyata Yang menjadi salah satu prasyarat kelulusan mereka Kebetulan Hanum mengenyam bangku kuliah di daerah istimewa Yogyakarta Tepatnya di salah satu universitas Islam di kota tersebut Sama dengan kota-kota besar lainnya seperti Jakarta Mahasiswa di Yogyakarta diberikan dua pilihan tugas akhir sebelum mengambil skripsi Yaitu KKN dan Magang Setelah melewati diskusi yang panjang Dan Hanum beserta teman-temannya memutuskan untuk mengambil KKN Berbagai persiapan pun telah dilakukan dengan matang Mulai dari mengumpulkan anggota, melakukan survei lokasi Dan menyusun program kerja yang hendak dilakukan selama proses KKN berlangsung di sana Setelah mengikuti acara pelepasan KKN Tepat pada pertengahan tahun 2014 Hanum dan delapan temannya berangkat ke sebuah desa Yang berada di perbatasan Kelaten dan Sungur, Jawa Tengah Mendapat rumah besar di tengah kebun pisang Seperti mahasiswa KKN pada umumnya Setelah sampai di lokasi, Hanum langsung disambut hangat oleh kepala duku Sebut saja si Pak Sugeng Mereka juga diperkenalkan dengan penduduk desa lainnya Meskipun lokasi KKN berada di pedesaan Lokasinya ternyata tidak terlalu jauh dengan pusat keramaya Pada awalnya, Hanum mengaku semua program berjalan sesuai rencana Mereka pun diterima dengan baik oleh penduduk sekitar Mengingat mereka harus menetap selama kurang lebih satu bulan Pak Sugeng secara inisiatif memberikan ke tempat tinggal berupa rumah kosong Milik salah satu juragan tanah di desa tersebut Meskipun kondisinya tidak terawat Rumah ini terbilang luas Sehingga dapat menampung seluruh anggota KKN Hari pertama mereka manfaatkan untuk membersihkan rumah dari debu-debu dan jaring laba-laba Karena rumah itu telah lama tidak dipakai Rumahnya gede banget Di tengah rumah ada ruangan lapang Tapi ada dua kamar yang jarang dibuka karena katanya untuk tempat penyimpanan atau gudang Orang-orang desa ini tutur Hanum saat dihubungi Okezon via sambungan telepon Kamis 5 September 2019 Namun ada satu masalah yang mengganjal di hati dan pikiran Hanum Suasana rumah itu terasa sangat hening di malam hari Jarang sekali dilewati penduduk desa Bahkan untuk mengunjungi rumah tetangga Mereka harus melewati kebun desang yang berada di sisi kiri dan kanan rumah Tidak hanya itu Selayaknya rumah-rumah di pedesaan Bagian dapur dan kamar mandi terpisah dengan ruangan utama Dapur di rumah ini memang sudah menggunakan beton, semen Namun atapnya masih mempatkan genteng seperti biasanya Satu-satunya hiburan mereka adalah hamparan sawah hijau unan asli yang berada di tempat di depan rumahnya Di belakang rumah ada juga lah Tapi katanya banyak yang takut lewat situ Jadi kalau malam benar-benar sepi dan hening Hanya ada suara jangkrik dan kepakan sayap waron yang mengitari lampu penerangan Ungkap Hanum Gangguan mulai berdatangan Beberapa hari setelah menempati rumah tersebut Hanum mengaku bisa tidur nyenyak dan merasa aman Sampai pada suatu ketika Salah satu tetangga di dekat rumah mereka meninggal dunia Dari sinilah gangguan datang silih berganti setiap waktu Lupa hari keberapa tetangga ada yang meninggal Jadi kita full bantuin seharian Ungkap Hanum Sebagai pendatang Ia dan teman-teman berinisiatif datang melayat dan membantu menyiapkan segala keperluan Termasuk menyediakan persediaan camilan Namun di pertengahan hari Hanum dan kedua temannya memutuskan untuk kembali ke rumah untuk beristirahat Saat sedang asyik merebahkan badan di ruangan tengah Salah satu teman perempuannya Bilang saja si Rindi Masuk dalam kondisi wajah yang sangat pulcat Merasa ada yang mengganjal Hanum pun bertanya kepada temannya tersebut Aku tanya Kamu kenapa? Dia cuma bilang Tolong panggilin salah satu teman KKN aku yang cowok Aku panik Karena feeling aku pasti ada sesuatu nih Kata Hanum Tapi aku berusaha untuk tidak memperkeruh keadaan Aku minta tolong temanku untuk bantu panggil Tapi jangan sampai bikin ribut Karena teman cowok aku itu lagi bantu-bantu di rumah si Duka Tambahnya Namun tak beberapa lama kemudian Rindi Tiba-tiba ambruk dan menangis tersudu-sudu seperti sedang kesakitan Sadar temannya keserupan Ia hanya bisa membantu berdoa hingga bala bantuan datang Teman pria yang dimaksud ternyata sangat paham dengan hal-hal yang berbau mistis seperti ini Kebetulan juga Dia merupakan anggota KKN yang diketahui paling dekat dengan agama Pas teman aku yang cowok itu datang Langsung diobatin Tapi temanku yang keserupan malah tambah keras teriakannya Dia baru bisa ditenangin itu kurang lebih ya 15 menit Kita gak sempat nanya-nanya Karena memang langsung diobatin Atau seorang sering nyebut didoakan atau diasma Ngukap si Hanum Tapi kata teman cowokku Rindi kerasukan emang karena sensitif dan lagi capek Jadi dia sempat pas-pasan dengan mahluk halus dan akhirnya keserupan Itu terusannya Setelah kejadian keserupan yang pertama kali Hanum mengira bahwa ia dan teman-temannya sudah aman dari gangguan mahluk halus Namun mereka salah besar Beberapa hari kemudian Rindi lagi-lagi keserupan Dan kali ini sampai menghiburkan satu desa Mereka dibuat bingung karena mahluk yang memasuki tubuh Rindi Tidak mau berbicara sama sekali Kejadian kedua itu heboh banget Karena keluarnya cukup lama Ditanya juga gak mau jawab Sampai warga desa pada datang Akhirnya setelah hampir setengah jam baru keluar Itu tambahan dari Hanum Buntuk dari kejadian tersebut Kepala Dukuh meminta agar Hanum dan teman-temannya Tidur dalam satu ruangan Sebelumnya Kamar pria dan wanita memang sengaja dipisahkan Memang juga diminta untuk tidak membahas segala hal berbau mistis Sampai KKN selesai Alasannya beberapa penduduk desa Mengatakan Jangan bahas mereka di tempat mereka berada Sama seperti manusia Maluk halus juga tidak suka digosipin Selain itu Rasa takut juga bisa jadi memancing mereka Jelang hari-hari terakhir KKN Seluruh program telah selesai dilaksanakan Alhasil Hanum dan teman-temannya lebih banyak bersantai di dalam rumah Kala itu mereka menonton film hingga tengah malam Dari laptop milik Hanum Namun tiba-tiba Mereka dibuat terkejut ketika mendengar lemparan batu kerikil dari jendela Anak cowok reflek keluar buat cari tahu siapa yang lempar Tapi gak ada orang Dan di kiri kanan rumah itu kebun pisang Kita semua langsung terdiam Dan akhirnya aku bilang sama teman-temanku Udah yuk pada tidur Kita udah ditegur Tutur Hanum Dua hari kemudian Hanum dan teman-temannya pamit undur diri kepada kepala duku Dan penduduk desa Rindi yang pernah menjadi korban kesurupan Mengatakan ingin menceritakan sesuatu setelah semuanya sampai di Yogyakarta Jadi kata Rindi Tangga aku yang sempat berduka bilang kalau rumah yang kami tempati itu memang angker Penduduk desa sering melihat makhluk halus semacam kuyang Berterbangan di atas rumah kami Tapi mereka tutup mulut khawatir kita ketakutan Jelas ya Hanum Ketua KKN juga sempat diganggu Waktu itu dia masuk ke rumah dan berpapasan dengan salah satu temanku Dia langsung sapa Tapi temanku itu diem aja Eh pas ketua aku keluar rumah Temanku yang disapa lagi Nyebats Atau merokok di luar bungkasnya Ya cukup sekian Kita dari Okezon.com Itu semua yang ditulis oleh jurnalis Okezon yaitu Mas Dimas Andika Fikri Kejadian ini ditulis pada Jumat 6 September 2019 jam 01.01 Sekian terima kasih Jika ada salah dan janggal Serta ada nama yang bersamaan Itu tidak secara semacam Dan mohon maaf sebesar-besar Salam Santu